Halo semuanya, kali ini saya akan bahas tentang produk unggulan dari Synergy, yaitu Mistika. Mistika merupakan kombinasi dari buah Brazilian AC, ditambah dengan 9 macam buah beri, dan juga green tea. Mistika merupakan kombinasi buah tinggi antioksidan dan nutrisi penting lainnya. Di dalam Mistika kita bisa mendapatkan kadar alami anthocyanin, antioksidan, asam lemak esensial, fitosterol, dan asam amino. Antioksidan, kita tahu, dikenal sebagai senyawa atau bahan yang sangat baik sekali untuk melindungi sel kita dari kerusakan. Mencegah penuhan dini, dan nantinya juga baik sekali untuk mencegah penyakit degeneratif. Anthocyanin, itu merupakan antioksidan yang kuat, yang sangat baik sekali untuk mencegah terjadinya atherosklerosis, atau penyakit penyumbatan pembuluh darah. Dia juga dapat melindungi kerusakan dari endotel pembuluh darah. Kemudian, bagus sekali untuk melindungi lambung dari kerusakan, menghambat sel tumor, meningkatkan kemampuan penglihatan mata sebagai antiperadangan. Antiperadangan yang baik sekali untuk melindungi otak kita dari kerusakan. Juga baik untuk pencegahan obesitas ataupun diabetes militus. Itu anthocyanin. Kemudian, asam lemak esensial, yaitu asam lemak yang memang tidak bisa dibuat oleh tubuh, jadi harus didatangkan dari makanan kita atau dari luar tubuh. Ini penting buat kesehatan sel-sel kita, kemudian juga untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Pitosterol, itu senyawa yang sangat penting sekali untuk membantu menurunkan kadar kolesterol tubuh kita. Dan asam amino, yaitu suatu bahan atau senyawa atau nutrisi yang sangat penting sekali untuk regenerasi sel-sel tubuh kita. Nah, mistika bahan utamanya itu asai. Asai sendiri merupakan buah dari pohon palem, Brasil, yang ditemukan di daerah dekat sungai Amazon sana. Buah asai ini secara tradisional telah digunakan untuk mengobati gangguan pencenaan dan kulit. Buah ini kaya akan nutrisi, diantaranya dia mengandung polipenol, tanin, dan anthocyanin yang merupakan sumber signifikan senyawa antioksidan. Nah, asai ini juga mengandung omega-6, omega-9, mirip dengan minyak saitun. Dia juga mengandung vitamin B1, B2, B3, vitamin E, dan juga ternyata dia mengandung vitamin C. Asai juga mengandung mineral kalsium, magnesium, kalium, tembaga, dan seng. Jadi vitaminnya lengkap, kemudian mineralnya juga banyak. Asai mengandung asam amino yang lengkap, mirip dengan asam amino yang terdapat pada telur. Jadi ada sekitar 19 macam asam amino yang bisa kita dapatkan kalau kita mengkonsumsi asai. Asai mengandung pitosterol, yang mana pitosterol ini baik sekali untuk mengurangi kolesterol di dalam plasma darah. Dan asai mengandung serat alami yang baik sekali untuk sistem pencenaan kita. Nah, asai anthocyaninnya ini tinggi sekali, 10 sampai 30 kali dari anggur merah. Asai sendiri, dalam acara Oprah Winfrey, dikatakan asai merupakan makanan hebat nomor satu. Bahkan ada seorang dokter, dokter penulis buku terkenal, dokter Nicholas. Dia menyebutkan daftar 10 makanan hebat yang dapat membuat kita terlihat lebih muda, lebih sehat, dan memperpanjang usia. Dan asai dijadikan sebagai puncak dari daftar tersebut. Jadi memang asai ini benar-benar produk ataupun buah yang luar biasa khasiatnya buat tubuh kita. Jadi asai bisa untuk anti-aging atau anti-aging, jadi antioksidan di dalam asai ini baik sekali untuk melindungi kulit dari serangan radikal bebas, penyebab penuhan dini kulit. Asai juga bagus buat kesehatan kardiofaskular, di mana di sana ada asam lemak esensial, ada pitosterol, anthocyanin untuk kesehatan jantung dan pemudara. Asai dikenal juga memiliki sifat anti-kanker, karena ada antioksidan anthocyanin yang melindungi DNA sel dari serangan radikal bebas. Asai juga dikenal sebagai anti-peradangan. Dan kemudian yang paling penting sekali di sini AC sangat bermanfaat untuk pelangsingan tubuh. Karena di sana ada asam lemak, pitosterol, serat, yang baik sekali untuk program pelangsingan tubuh. Ini penting sekali. Terutama AC sangat penting untuk membantu membakar lemak di sekitar perut kita. Ingat, lemak perut adalah lemak yang paling berbahaya. Lemak perut yang melebihi dari prosentase normal, atau biasanya ditandai dengan perut buncit, itu harus kita waspadai. Karena kumpulan dari lemak perut, atau kita sebut dengan lemak pisral, itu bisa mengeluarkan senyawa peradangan dan hormon yang dapat mengganggu metabolisme tubuh kita. Nah, senyawa-senyawa peradangan ini dikenal sebagai atau disebut juga sitokin. Senyawa ini dapat menyebabkan peradangan ringan dalam tubuh, sehingga akan meningkatkan risiko penyakit jantung. Senyawa lain yang dikeluarkan oleh lemak perut ataupun lemak pisral adalah asam lemak bebas. Senyawa ini akan masuk ke dalam hati dan kemudian memicu berbagai perubahan, antara lain peningkatan produksi kolesterol buruk dan penurunan produksi kolesterol baik. Itulah mengapa orang-orang yang perutnya buncit atau lemak pisralnya banyak, meningkatkan risiko penyakit terkait dengan kolesterol tinggi. Selain itu juga, asam lemak bebas juga dapat meningkatkan insulin menjadi kurang efektif, atau menyebabkan insulin menjadi kurang efektif di dalam mengontrol gula darah, sehingga hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit kencing manis. Juga orang-orang dengan lemak yang tinggi pada area perutnya atau perut buncit, dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, struk, serangan jantung, kemudian pada wanita meningkatkan risiko untuk terjadinya kanker payudara. Oleh karena itu, perlu kita perhatikan agar lemak perut kita harus sesuai dengan prosentase yang dianjurkan. Nah, Bapak-Ibu, itulah manfaat kalau kita konsumsi asai. Nah, di dalam mistika, selain asai, juga ada buah-buah yang lainnya. Di antaranya, nanti di sini ada buah delima. Buah delima ini merupakan buah yang mengandung antioksidan yang kuat. Dia mengandung anthocyanin yang tadi sudah dijelaskan sangat baik sekali sebagai antioksidan dan antiperadangan. Kemudian, delima ini juga sangat baik untuk kesehatan prostat. Karena ternyata senyawa yang ada di dalam buah delima ini dapat menghambat enzim pembentuk estrogen yang memicu pembesaran prostat pada pria. Kemudian, kandungan omega-3, likopen, vitamin D yang ada di dalam delima menurut penelitian itu dapat menghambat pembesaran prostat. Kemudian, di dalam delima juga mengandung banyak kalium yang penting untuk menjaga kontraksi otot yang sehat. Nah, buah yang lainnya ada blueberry. Nah, blueberry ini adalah buah beri yang kaya akan kalium, kalsium, sat besi, kemudian vitamin C. dia juga mengandung antioksidan yang tinggi terutama anthocyanin dan fenolik yang dapat melawan radikal bebas. Mengandung asam elagik yang penting sekali untuk meningkatkan fungsi memori pada otak. Mengandung serat alami yang baik sekali untuk diet dan ada tanin yang penting untuk mengurangi peradangan pada sistem pencenaan. Jadi, blueberry ini penting sekali terutama untuk menjaga fungsi memori pada otak kita. Jadi, kalau kita ingin sel-sel otak sehat, konsumsilah blueberry secara rutin yang antara lain terdapat di dalam produk mistika. Buah yang lainnya yang terdapat di dalam mistika itu cranberry. Nah, cranberry dikenal sebagai buah yang penting untuk kesehatan saluran kemi. Cranberry ini mengandung senyawa yang dapat mencegah menempelnya bakteri penyebab infeksi saluran kencing menempel pada dinding saluran kemi. sehingga mencegah terjadinya infeksi pada saluran kemi. Kita ingat pada wanita itu banyak sekali terjadi infeksi saluran kencing, maka sebaiknya rutin untuk konsumsi cranberry. Nah, cranberry juga mencegah kesehatan ataupun menjaga kesehatan jantung. Jadi, cranberry penting untuk menjaga kesehatan jantung karena dia bermanfaat untuk meningkatkan kolesterol baik dan menurunkan kolesterol jahat. Cranberry juga baik sekali untuk pencegahan kanker karena dia dapat menghambat dan menginduksi kematian sel kanker. Bahkan kandungan dari cranberry yaitu asam kuinik itu bisa mencegah kombinasi ion kalsium dan pospat yang memicu batu kinjal jadi dapat untuk membantu pencegahan batu kinjal itu cranberry kemudian ada elderberry nah elderberry ini elderberry ini baik sekali untuk mengurangi gejala ataupun keparahan influenza biasanya biasanya kalau musim pancaroba atau hujan seperti ini penyakit flu itu banyak sekali maka kita harus kuatkan dayatan tubuh kita antara lain sering-seringlah konsumsi elderberry elderberry ini bisa bapak ibu dapatkan di dalam produk mistika kemudian elderberry ini juga meningkatkan sistem imun karena disana ada anthocyanin kemudian menurunkan kolesterol dimana elderberry senyawanya dapat mengurangi perusakan ataupun oksidasi dari LDL kolesterol elderberry ini mengandung vitamin C vitamin A mineral kalium dan zat besi herbal ataupun buah yang lainnya yang ada dalam mistika yaitu bilberry nah bilberry ini bapak ibu sebenarnya bisa dimakan mentah ataupun sebagai suplemen yang ada di dalam produk mistika secara tradisional bilberry biasanya digunakan untuk mengatasi saryawan kemudian diare karena dapat mengurangi peradangan pada usus vitamin C yang lainnya tinggi tinggi kemudian juga mengandung anthocyanin dan baik untuk pencegahan wasir ataupun parises karena dia memiliki sifat anti peradangan nah manfaat yang umum kita ketahui dari bilberry itu dia bagus untuk kesehatan mata kita jadi secara tradisional bilberry digunakan ataupun bermanfaat untuk pencegahan kanker katarak kelainan sirkulasi masalah penglihatan pada penderita diabetes diare kemudian glaucoma hemoroid degenerasi makular parises dan untuk ketajaman penglihatan jadi bilberry ini dapat meningkatkan produksi rhodopsin yaitu pigment di mata yang mendukung dan membantu penglihatan pada malam hari membantu mata beradaptasi dengan perubahan cahaya jadi penting sekali bilberry untuk kesehatan mata kita kemudian buah yang lainnya yaitu red raspberry ya red raspberry ini juga dikenal sebagai senyawa atau mengandung asam elagic dimana asam elagic ini dikenal sebagai anti kanker mengandung anthocyanin yang penting untuk sistem sirkulasi kardiopaskuler dan syarab kemudian dia juga mengandung vitamin C dan mangan yang penting untuk anti oksidan di dalam mistika juga ada goji berry atau lisium nah ini buah yang sangat terkenal sekali mempunyai sejarah pengobatan yang sangat panjang telah digunakan selama lebih dari 2300 tahun untuk mengobati berbagai kondisi seperti diabetes hepatitis dan infertilitas ataupun kemandulan pada laki-laki oleh herbalis di China Jepang dan Korea jadi di China Jepang dan Korea buah ini sangat terkenal sekali kemudian goji berry juga baik untuk melindungi kerusakan kulit orang-orang yang minum goji berry atau jus goji ini dapat memberikan manfaat yaitu memberikan pelindungan dari kerusakan kulit akibat paparan sinar ultraviolet manfaat yang lain kalau kita konsumsi rutin goji berry yang terdapat di dalam mistika dia memiliki antioksidan yang baik sekali sebagai anti-kanker meningkatkan memori otak dan kesehatan mata goji berry mengandung vitamin C A mineral kalsium sat besi dan serat alami kemudian buah yang lainnya yang ada dalam mistika itu anggur merah anggur merah memiliki polipenol resveratrol yang bermanfaat untuk pencegahan penyakit kardio paskuler dengan cara menurunkan kolesterol kemudian sebagai anti-kanker dan penting untuk anti-peradangan mengandung vitamin A C B1 B6 mengandung mineral mangan kalium dan ada serat alami yang baik buat tubuh kita buah yang lainnya ada concord grape dimana buah ini mengandung vitamin C dan antioksidan yang tinggi mengurangi tekanan darah memperbaiki fungsi memori mencegah infeksi saluran kencing dan tentunya karena dia baik sekali untuk mengurangi tekanan darah maka sangat baik untuk kesehatan jantung bahan yang lain yang terdapat di dalam mistika yang terakhir itu green tea ataupun teh hijau teh hijau seperti halnya goji itu memiliki sejarah pengobatan yang panjang karena telah digunakan sebagai media pengobatan lebih dari 5.000 tahun dia mengandung katekin yang baik sekali untuk merangsang produksi dari interleukin 12 bahan kimia yang penting untuk sistem kekebalan tubuh yang memainkan peran dalam memperbaiki DNA yang rusak dan kita kenal juga teh hijau baik sekali untuk mengurangi penumpukan lemak di dalam perut kita minum teh hijau ini sangat menguntungkan karena dapat menurunkan kadar kolesterol triglycerida perlindungan terhadap berbagai jenis kanker termasuk kanker payudara kanker pankreas kanker prostat perbaikan radang usus dan berperan di dalam mengatur kadar gula tubuh kita jadi kalau kita konsumsi teh hijau yang dalam hal ini di dalam ada di dalam produk mistika itu sangat baik sekali buat kesehatan tubuh kita nah bapak ibu mistika secara independen telah dicek kemampuan antioksidannya ternyata dibandingkan produk-produk pesaing kandungan antioksidannya itu sangat tinggi sekali antosianinya dibandingkan produk lainnya itu juga tinggi penoliknya juga tinggi katekinnya juga nomor wahid dibandingkan produk-produk pesaing lainnya nah penelitian membuktikan dengan mengkonsumsi mistika dengan takaran dua kali sehari selama tiga minggu mampu mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas sebesar 43% jadi ini penelitian independen yang menunjukkan bahwa potensi dari mistika sangat baik sekali untuk mencegah terjadinya kerusakan sel akibat radikal bebas nah bapak ibu manfaat yang bisa kita dapatkan dari konsumsi mistika secara rutin selain hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi intinya bisa kita rangkum manfaat penting dari mistika yang pertama dia penting untuk perlindungan terhadap serangan radikal bebas kemudian memperkuat sistem imun memperkuat sistem sarap meningkatkan memori dan fokus mental membantu meningkatkan kekuatan dan energi membantu menjaga kesehatan sistem kardiofaskuler dan pencernaan memiliki manfaat antiperadangan anti-kanker dan anti-aging dan penting untuk program pelangsingan tubuh buat tubuh kita nah Bapak Ibu demikian yang bisa saya dapat jelaskan tentang mistika semoga bermanfaat salam sehat sinergi